Halo om swastiastu anak-anak hebat apa kabarnya hari ini semoga selalu dalam keadaan sehat dalam lindungan sang yang diwasa ya hari ini bertemu kembali dalam video pembelajaran pendidikan agama Hindu dan pedi pekerti kelas 2 SD bersama Ibu Busti Ayuhi dan Tari nah anak-anak yang hebat karena hari sekarang masih dalam masa pandemi Mari kita selalu patuhi protokol kesehatan yaitu salah satunya memakai masker mencuci tangan di air yang mengalir menjaga jarak menjauhi kebuk kerumunan dan membatasi mobilitas yaitu anak-anak diharapkan untuk tidak pergi ke daerah-daerah atau tempat-tempat yang ramai misalkan ke mall ke tempat bermain ke bioskop itu jangan dulu ya dan selalu berdoa semoga pandemi ini segera berakhir nah sebelum kita mulai pembelajaran kita mari kita berdoa terlebih dahulu kita berdoa bersama ya silahkan ambil sikap amustikarananya kita berdoa mulai berdoa selesai nah ada pun topik pembelajaran kita hari ini yaitu mengenal Dewa Brahma dalam Trimurti ada pun tujuan pembelajaran kita yaitu menyebutkan atribut Dewa Brahma nah sekarang kita belajar atribut-atribut Dewa Brahma ya Dewa Brahma adalah perwujudan sang yang widi sebagai pencipta atau utpeti biasa kita mengenal dengan istilah utpeti, stiti, pralina nah Dewa Brahma kuasa terhadap kelahiran atau utpeti semua makhluk tercipta karena kemahkuasaan sang yang widi dalam perwujudannya sebagai Dewa Brahma ya ada pencipta, pemelihara, dan pelebur nah Dewa Brahma berfungsi sebagai pencipta atau bertugas sebagai pencipta ya sayang ya seperti yang kita lihat Dewa Brahma memiliki muka empat seperti dalam gambarnya yaitu yang biasa disebut dengan catur muka nah sekarang kita belajar atributnya satu persatu ya sayang ya nah Dewa Brahma memiliki senjata yaitu gada jadi senjata beliau yaitu gada kemudian wahana Dewa Brahma yaitu burung angsa jadi kendaraan Dewa Brahma burung angsa ya kemudian aksara suci aksara suci Dewa Brahma yaitu ang kita mengenal dengan istilah ang, um, ma A yaitu lewak suci Dewa Brahma U aksara suci Dewa Wisnu, ma Dewa Siu jadi aksara suci Dewa Brahma yaitu ang, ma Dewa Brahma menguasai arah selatan nah dalam lewatan awasana jadi Dewa Brahma menguasai arah selatan ke-9 penjuru arah mata ang, ini ada utara, timur, barat, dan selatan jadi Dewa Brahma menguasai arah selatan kemudian sakti dari Dewa Brahma nah sakti dari Dewa Brahma yaitu Dewi Saraswati Dewi Saraswati, Dewi yang sangat cantik beliau memiliki tangan empat dimana memegang genitri wina atau alat musik keropak dan dengat ratai genitri memiliki lambang bahwa ilmu pengetahuan itu tidak pernah habis untuk dipelajari sedangkan wina memiliki simbol atau arti bahwa ilmu pengetahuan itu mengandung nilai estetika yang sangat tinggi kemudian keropak merupakan gudang dari ilmu pengetahuan sedangkan burung angsa lambang dari kebijaksanaan atau kearitan dimana burung angsa bisa hidup di tiga alam yaitu burung, buah, dan suah di air, di udara, dan di darat nah, begitu juga burung merak burung merak memiliki lambang kewibawaan amin kayang kemudian dalam kehidupan sehari-hari Dewa Brahma di lambangkan dengan api yaitu warna merah kemudian dalam kayangan tiga biasa di Bali, di kayangan tiga Dewa Brahma dipuja di pura desa ada pura desa, pura das pusah, dan pura dalem dan akan Dewa Brahma dipuja di pura desa baik, anak-anak setelah menimak penjelasan dari ibu coba anak-anak ingat kembali atribut Dewa Brahma yang disebutkan nah, jika anak-anak memiliki pertanyaan silahkan ketik di kolom komentar ya baik, terima kasih anak-anak hebat atas perhatian kalian dalam menemak video pembelajaran ini ibu tutup dengan parama santih om, santih, 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 om terima kasih